Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemisah warga kota Kherson di wilayah selatan Ukraina dievakuasi setelah bendungan di kota tersebut jebol yang diduga dibom oleh Rusia. Banjir masih terjadi di wilayah ini. Sebanyak 1.364 orang, termasuk 1.221 warga Ostriv, dievakuasi dari area banjir, dampak dari jebolnya bendungan. Menurut keterangan Gubernur Kherson Alexander Prokudin, banjir masih menggenangi wilayah tersebut. Sebelumnya sebuah bendungan besar di wilayah Ukraina bagian selatan jebol setelah diguncang ledakan pada selasa waktu setempat. Akibatnya air meluap dan menyebabkan banjir saat perang yang dipicu invasi Rusia terus berlanjut. Kedua pihak, baik dari Kiev maupun Moskow saling menyalahkan dengan menyebut bahwa bendungan Kalkovka jebol akibat serangan oleh pasukan militer masing-masing negara. Terima kasih telah menonton!